oke teman-teman semuanya saya barusan sampai di camp jadi camp kita seperti ini saya masuk menggunakan sepeda motor lumayan agak kesulitan karena jalannya lumayan curam-curam tanjakannya tinggi-tinggi menggunakan gear standar kita bawa motornya agak setengah mati syukurlah kita bisa sampai dengan lebih cepat di tujuan biasanya motor saya taruh di bawah di bawah tanjakan sana hari ini cuacanya beberapa hari ini cuacanya cukup bagus sehingga jalannya jadi kering kita bisa membawa motor sampai di camp dimana teman-teman kita semuanya operator senso dan helpernya sudah duluan masuk saya masuknya agak siang dari rumah tadi selanjutnya kita tinggal menuju ke tempat kerja bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya kita para pekerja keras jangan lupa like comment subscribe oke teman-teman selamat beraktifitas terima kasih telah menyimak video-videonya kita semua video-video kita perjuangan di hutan berjuang hidup ini bukan sekedar menebang kayu sekedar kerja kayu tapi ini adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup bagaimana kita bisa menyambung hidup intinya itu bukan sekedar main tebang main gesek ini pun yang kita garap adalah milik masyarakat adat jadi saya ketegaskan semua kayu yang diolah disini adalah milik masyarakat adat dan atas izin masyarakat adat tak ada satu pun pohon di hutan Papua ini bisa tumbang tanpa izin masyarakat adat Papua jadi terima kasih telah menyimak video-videonya kita salam pekerja keras oke teman-teman chain sloper satu bal kayu merbau sudah jatuh selanjutnya tinggal diproses menjadi satu balok 1520 x 4 meter dengan kubikasi 1200 cm3 plus karena 1520 itu masih ada invoice-nya jadi ukuran yang sebenarnya ini adalah 17 x 23 17 x 4 meter ini seperti yang teman-teman lihat kayu merbaunya sudah rubuh puluhan tahun bahkan mungkin ada sekitar perkiraan saya 50 tahun plus ya tapi kualitas kayunya masih sempurna walaupun ada busuk-busuk sedikit tapi itu hanya di bagian hatinya saja oke teman-teman chain sloper para pekerja keras yang sedang menyaksikan dan menyimak videonya kita ini bukanlah kita masalah kerja masalah olah kayu bukanlah masalah tebang-menebang tapi disini adalah masalahnya bagaimana kita bisa bertahan hidup memaksimalkan potensi kayu yang hidup yang ada sehingga menghasilkan cuan yang lebih banyak untuk bertahan hidup jadi bagi yang baru menemukan channelnya kita jangan lupa bantulah like, komen, dan subscribe terima kasih telah melihat dan menyaksikan video-videonya kita salam pekerja keras tetap semangat jangan lupa gas pol oke teman-teman chain sloper pekerja keras ini adalah cara mengikir untuk perantai belah gantung digosok gosok jadi sedikit kendala pikirnya sudah menghasilkan banyak uang perlu pakai lem biru ya perlu pakai lem biru lem biru ada dapat cuma satu nah itu sudah kalau bukan ahlinya buka tutup itu saja terah mampu yang satu itu baru buka itu langsung badiri itu itu yang bahaya langsung muncrat itu mesin senso caranya makan bensin bagaimana dikunyah ke apa oh dia telan dia telan mentah-mentah memang mesin senso kurang ajar saya pikir senso itu kalau makan bensin dikunyah suaranya maka opak opak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Nanti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton